Intro Selamat pagi teman-teman semua Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda Dalam forum pembelajaran online Menghasilkan income sampingan dari internet Jadi dalam materi kali ini kita akan bicara mengenai case study ya Studi kasus nyata dari apa yang saya alami selama ini Sehingga saya bisa menghasilkan income sampingan dari internet Dalam jumlah yang signifikan Setelah menjabarkan studi kasus ini Nanti kita juga akan belajar secara detail bagaimana kemudian step by step Sehingga Anda juga bisa menghasilkan income sampingan dari internet Namun sebelum saya mulai mungkin kita bisa mencoba melihat Salah satu fenomena yang luar biasa ya Disebut internet explosion Jadi di berbagai media kita melihat ada 100 juta user internet di Indonesia Dan akan terus meningkat Broadband connection yang makin merata juga Sudah terjadi di mana-mana ya Berbagai operator telekom Atau operator telekomunikasi menawarkan program broadband ya 3G, 4G, LTE yang membuat kecepatan internet itu menjadi makin tinggi Sampai 100 MB per second Kemudian smartphone explosion Ya harap diketahui mbak-mbak mas-mas ya Di Indonesia itu salah satu negara yang tertinggi di dunia dalam hal penetrasi smartphone-nya Jadi akan terus bertambah Nah semua fenomena itu memunculkan apa yang disebut sebagai internet explosion Nah pertanyaannya adalah Apakah kita hanya akan menjadi penonton? Ya kita browsing sana-sini menghabiskan waktu berjam-jam Buka link ini, buka link itu Chatting di WhatsApp, di Facebook, di Twitter, di Line Apakah kita hanya akan browsing tanpa menghasilkan apa-apa Atau kemudian kita mencoba mengubah aktivitas browsing kita Aktivitas online kita untuk menghasilkan sesuatu Menghasilkan income Jadi browsing kita tidak hanya menjadi sekedar kegiatan yang buang-buang waktu atau tidak produktif Kita hanya menjadi konsumen pasif Tapi bagaimana kita menghasilkan income sampingan yang signifikan dari kegiatan browsing kita Nah untuk itu saya akan mencoba menjabarkan studi kasus nyata yang saya alami selama ini ya Dan sampai sekarang masih terus saya alami Jadi saya ini punya dua website mas ya Pakarkinerja.com dan ilmumanajemen.sdm.com Di dalam dua website itulah saya berjualan produk-produk digital saya Berupa materi presentasi powerpoint Dan juga PDF dalam bentuk templates Jadi dua website ini saya berjualan produk digital saya Nanti akan saya tunjukkan Jadi produknya berupa presentasi atau templates untuk bidang manajemen SDM ya Berkaitan dengan manajemen bisnis Nah harga jual produk digital saya itu Saya hargai 295 ribu yang masing-masing ya Paket presentasi 295 ribu Paket templates dan tools 295 ribu Bentuknya Word, Excel dan juga PDF Sementara kalau presentasi bentuknya powerpoint Nah dari studi, dari proses berjualan produk digital seperti itu Selama ini saya sebulan bisa menghasilkan income sampingan antara 20-40 juta Sebuah income sampingan yang lumayan signifikan ya Yang membuat kita bisa menabung atau membayar cicilan KPR kita dengan lebih cepat Jadi prosesnya seperti ini mas ya Jadi ini website saya Saya tunjukkan langsung saja Ini salah satu website saya Namanya pakarkenerja.com Jadi seperti yang Anda lihat disini Simple ya Artikel-artikel mengenai SDM Nah disinilah kemudian saya menjual produk-produk saya melalui banner seperti ini Ya melalui banner-banner seperti ini Ketika di klik nanti larinya ke produk yang saya jual Ya atau misalnya ketika orang ngeklik ke artikelnya Mereka ingin baca Kemudian di tengah-tengahnya atau di awalnya itu sudah ada iklan saya Ya ini download ini sebenarnya iklan mas Ya ketika orang mengklik kalimat ini Itu munculnya produk yang saya jual Ya di pakarkenerja ini saya berjualan 9 powerful HR tool dan templates Macem-macem mas ya Ada questionnaire, ada kamus, ada assessment center Bentuknya dalam Word, ada yang Excel, ada yang PDF Semua produknya digital Ada training plan Pertanyaan-pertanyaan untuk interview Kemudian salary grid dan seterusnya KPI dan seterusnya Nah ini semua saya jual dengan harga Rp2.95.000 Ya untuk 9 powerful HR tools Ya ini salah satu produk saya Produk lainnya yang saya jual adalah presentasi Ini saya jual di website yang satunya lagi Namanya ilmu manajemen SDM Ya Ini kalau kita coba baca artikelnya Itu langsung di tengah-tengahnya itu Ada iklan produk saya Ya ini sebenarnya iklan mas Kalau misalnya orang mengklik ini Itu larinya adalah ke produk saya Materi pelatihan SDM atau materi presentasi Ada 17 Presentasi Nah ini juga ada contohnya Ya Contoh presentasi yang saya hadirkan Jadi dengan slide show seperti ini Orang bisa melihat contohnya Menjadi lebih tertarik untuk membeli Nah ketika dia tertarik Dia klik ke sini Itu langsung masuk ke landing page Landing page itu artinya soft copy Sales copy ya Disitulah kita berjualan produk kita Ya Saya bilang ada 17 materi Ada bonus Supaya orang tertarik Bonusnya banyak Ada e-book Macem-macem Ya ada KPI Nah ini semuanya Semua dengan 17 materi Plus bonus-bonusnya Itu saya jual juga dengan Rp2.95.000 Ya Produk-produk ini semua adalah produk digital Ya Nah nanti kalau orangnya kemudian memesan Itu mereka masuk ke email ini ya Contohnya email ini ya Jadi ini seperti Anda lihat nih Ya mereka setiap hari ada yang mesan Pesan paket pelatihan manajemen SDM Kemudian coba kita klik Isinya adalah pemesanan Ya Ini kadang-kadang orang ada yang bayar sampai Rp300.000 ya Padahal harganya Rp2.95.000 Ini adalah bukti transfernya Jadi Mereka membeli melalui email Ya misalnya Yang satunya lagi Contoh ini ya Mereka ini bukti transfernya mereka kirim Nah setelah mereka mengirim Kemudian ya tentu saya kirim bahannya Ya ini contohnya Ya kalau Anda lihat Setiap hari ada selalu penjualan Ya ini setiap kali saya kirim itu Artinya ada uang Rp29.000 masuk ke rekening saya Ya Setiap hari ada pemasukan Nah saya kirimnya melalui email ini saja mas Kemudian saya kasih linknya Ya ketika orang ngeklik ke linknya ini Lalinya ke box Ya saya halangan box Jadi sangat simple sangat mudah Ya materinya saya kumpulkan di box Kemudian mereka tinggal download Saya kirimkan link downloadnya saja Ya Jadi Seperti itu juga di HR tools mas Ya jadi mereka misalnya pesan HR tools Ya misalnya Mereka pesan seperti ini bukti transfer terampir Ya Ini bukti transfernya Kemudian sama Saya kirim melalui email juga Seperti ini mas Ya Jadi misalnya Mereka beli Kemudian siangnya saya kirim Melalui email Sama Saya kasih linknya Kemudian Mereka masuk ke box Ya Jadi Melalui proses seperti itu Saya bisa menjual Puluhan ya Kadang-kadang ratusan ya Sehingga saya bisa mendapatkan penghasilan 20 juta sampai 40 juta Dari penjualan produk digital itu Ya Jadi sesuatu yang sangat Baik ya Untuk menambah Income kita Nah nanti kita akan belajar semua mas Ya saya Melalui video pembelajaran ini Saya akan menceritakan dengan sangat detail Dengan sangat teknis Bagaimana Anda juga Sampi bisa menghasilkan Income sampingan sebesar ini juga Ya Jadi mudah-mudahan Dengan pembelajaran online Yang lengkap dari kami ini Kita belajar Step by step Bagaimana menghasilkan Uang Income sampingan Seperti yang saya hasilkan selama ini Ya ini adalah screenshot Yang tadi mas Ya materi pelatihan SDMnya Ini powerful HR toolsnya Kemudian ini screenshot saya 295 ribu Ya Kemudian Ini banner Bannernya tadi Nanti kita akan ajarin juga Cara membangun banner Cara meletakkan banner di bawah ini Kemudian di tengah-tengah Di awal kalimat Itu caranya seperti apa Otomatis ya Bukan manual Jadi secara otomatis Ya ini contoh screenshotnya saya Email tadi Nah apa pelajarannya ya Dari situ di kasus seperti itu Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan Ya jadi yang pertama Betul bahwa Anda bisa menghasilkan Income sampingan yang signifikan Melalui internet Saya sendiri sudah membuktikan Ya Selama ini saya sudah membuktikan Dan bisa menghasilkan Income sampingan yang signifikan Mungkin pertama Tidak langsung bisa sampai 20 juta ya Kita step by step ya Mungkin 5 juta dulu Kemudian 10 juta Income sampingan 10 juta saja Sudah merupakan hal yang bagus Jadi ini sesuatu yang real Ya Saya membuktikan sendiri Jadi ini bukan skema Kayak mendadak melalui internet Atau kayak cepat Tapi melalui sebuah proses Kerja keras Dan skills Yang nanti kita akan pelajari bersama Nah lesson kedua Memang dari pengalaman saya Berjualan produk digital itu Merupakan cara yang paling efisien Untuk menghasilkan income Secara online Kenapa? Karena kita tidak butuh Warehouse Kita tidak butuh gudang Kita tidak butuh tiki Nah bagi Anda yang masih Bekerja full time di kantor Ini merupakan salah satu solusi Yang paling praktis Bagaimana mengelola Bisnis online yang efisien Yang tidak banyak memakan waktu Seperti yang Anda lihat tadi ya Saya hanya email Ya kirim email Kemudian selesai Ya Jadi Setiap hari itu Saya menghabiskan waktu Paling hanya 2 jam ya Atau bahkan 1 jam Untuk ngirim email-email yang tadi ya Jadi Tidak butuh waktu yang banyak Anda juga bisa melakukan itu Kalau Anda sudah punya produk digital yang bagus Yang nanti juga kita akan pelajari Bagaimana cara membuatnya Bagaimana cara memasarkannya Itu Anda mengirimkannya itu Di sela-sela istrihat makan siang Anda mas ya Ketika Anda istrihat makan siang di kantor Anda lihat smartphone Anda Ada order enggak Kemudian Anda kirim lewat email Tidak perlu ngepak barang Tidak perlu membungkus barang Dan yang kedua Ketika Anda berjualan produk digital itu Anda tidak butuh modal yang banyak Karena Anda tidak perlu kulakan Ya Yang Anda butuhkan adalah Kemampuan atau kecakapan untuk membuat produk Ya Brain Ya Jadi modalnya mungkin hanya 2 juta Untuk Sewa hosting dan seterusnya ya Tidak perlu uang yang banyak untuk Modal usaha Jadi berjualan produk digital di online ini Salah satu jenis usaha yang Bahkan bisa Dilakukan dengan modal yang zero Itu nol Ya jadi yang terakhir ini Anda tidak perlu waktu full time Untuk bisa menghasilkan income tambahan Atau income sampingan dari internet Ya seperti yang tadi saya ceritakan Saya hanya 2 jam Bahkan kadang-kadang hanya 1 jam Cuma email saja Ya ngecek barang email Kemudian update artikel Jadi waktu Anda untuk bekerja di kantor itu Tetap tidak terlalu terganggu Ya Sementara Anda bisa menghasilkan income Sampingan yang signifikan Jadi Itulah Merupakan studi kasus saya ya Menghasilkan income sampingan dari internet Kita nanti akan belajar secara detail Bagaimana Itu juga bisa berlaku untuk Anda Bagaimana Anda juga bisa menduplikasi Apa yang Selama ini saya lakukan Sehingga Anda bisa menghasilkan income sampingan dari internet Terima kasih Sampai jumpa pada episode berikutnya Salam sukses Penuh keberdahan Sampai jumpa pada episode berikutnya Sampai jumpa pada episode berikutnya Sampai jumpa pada episode berikutnya